Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel barunya Rafiq kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya install aplikasi tiktok di TV sekarang kita sudah ada di TV baik Smart TV Android TV ataupun Google TV cuman masing-masing TV beda caranya antara Android Google sama Smart TV kalau di Android kita bisa langsung buka Playstore harus ingat bahwa Playstore nya harus di login dulu ya jadi harus ada akunnya kalau tidak ada akun maka tidak bisa download untuk proses login ini saya lewati saja karena saya sudah buat tutorial sebelumnya untuk login di Smart TV ini saya skip aja video ini nah ini sudah di login sudah ada akunnya kita buka Playstore lalu ketik di pencarian di atas di sini tulis tiktok nah ini udah ada wala di paling di atas di atasnya di klik saja lalu klik install nah buat teman-teman yang mengalami download tertunda terus-menerus tertunda lama sekali tidak jalan-jalan saya sudah bikin tutorial bagaimana caranya mengatasi download tertunda bisa cari di video-video saya itu biasanya karena ada pembaruan dari aplikasi-aplikasi lain jadi robotnya ngantri gitu dan pembohonnya bisa nggak nggak selesai jadi ngantrinya terus-terusan sampai berhari-hari ngantri terus kita tunggu sampai selesai sedang menginstal dokternya sudah selesai ini bisa langsung kita buka atau bisa buka dari halaman depan juga bisa tiktok yang ada di TV ini beda dengan yang di handphone ya teman-teman jadi ada sedikit ada beberapa perbedaan antara tiktok yang di TV dan yang di handphone kalau yang di handphone itu kita bisa menulis komen bisa share videonya atau download atau mempercepat videonya ketika videonya panjang kalau yang di sini nggak bisa ya teman-teman kita buka dari depan aja dari layar formnya ini layar formnya dia belum muncul di sini ketika kita mau munculin di depan kita klik tombol plus lalu pilih tiktok maka dia dia akan muncul di depan kita taruh di depan saya tindakan ke depan klik saja tiktoknya nanti akan muncul halaman pertama seperti ini halaman pengenalan tiktok bisa tonton sekarang langsung tonton atau masuk kalau kalau tonton sekarang berarti nonton tanpa masukkan akun kalau ini masukkan akun dulu kita yang tanpa akun dulu aja ya nah ini tampilannya ini rekomendasi video yang muncul untuk video selanjutnya nah untuk video selanjutnya kita pakai tombol gulir kanan video sebelumnya pakai tombol gulir kiri tombol atas untuk memunculkan pencarian sama ini apa ya kategori sama akun jadi untuk next kanan kiri bawah itu untuk milih suka atau lihat komentar atau lihat profil dari si tiktokernya kita tidak bisa klik suka karena belum login ya di sini ya jadi belum ada akunya nah ini untuk komentarnya dia akan muncul di sebelah kanan enaknya pakai tiktok di TV itu konten tidak tertutup sama komentar tidak tertutup sama deskripsi juga karena deskripsinya ada di sebelah kanan komentarnya ada di sebelah kiri dan ketika ada tiktoker yang upload video landscape dia otomatis full ya teman jadi lebih enak nonton nah untuk kelemahannya sendiri tiktok yang ada di TV ini dia tidak bisa dipercepat ya kalau yang di handphone itu kan bisa dipercepat ketika nonton yang 3 menit kita mau cepetin bisa nonton di tengah-tengah bisa tapi kalau yang ini tidak bisa ini untuk yang di Android TV untuk yang di Smart TV bisa buka aplikasi appstore atau toko aplikasi dari masing-masing TV nya beda-beda TV beda-beda toko aplikasinya ya nanti cari aja di toko aplikasi lalu cari tiktok kalau teman-teman ingin login bisa klik tombol suka di sini atau bisa klik akun di pojok kanan atas ini caranya tinggal buka browser di Google Chrome bisa ketik tv.tiktok.com slash activate nanti login di browsernya lalu input kode yang ada di TV itu mungkin selanjutnya saya akan bikin tutorial bagaimana caranya untuk login di tiktok karena sekarang tidak ada bawa handphone lagi ya jadi nggak bisa buat nunjukin karena kita perlu satu handphone lagi buat loginnya sih demikian teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati